PON Papua 2021 PON Papua 2021 peran TNI tidak hanya sekedar menjaga keamanan dan keselamatan atlet, pelatih, ofisial, dan penyelenggara. Lebih dari itu, Komando Daerah Militer 17 Cendrawasi juga ikut berpartisipasi untuk menyediakan akomodasi bagi peserta. Pangdam 17 Cendrawasi Majen TNI Yogo Triyono menjelaskan pihaknya berkomitmen ikut menyukseskan PON Papua. Termasuk menyediakan akomodasi dari Wisma, Barak, hingga perumahan prajurit untuk digunakan. Total TNI siap mengakomodir 1.400 tempat tidur di 4 klaster tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Hal ini disambut baik PB PON yang turut terbantu dalam penyiapan akomodasi. Dijadwalkan renovasi akan mulai dilakukan akhir April untuk memenuhi standar fasilitas hotel bintang 3. Itu semuanya bisa menampung 1.400 tempat tidur dan pelaksanaan renovasi atau rehab sendiri akan dilakukan pada bulan akhir April diharapkan sudah mulai dan diharapkan Juli atau paling lambat Agustus itu sudah ready semua dan kita siap menampung atlet ofisial dan pendukung PON 20. Dengan dukungan TNI-PORI, SDM semakin yakin bahwa kalau persoalan besar atau tantangan besar di dalam pelayanan kontingen itu dilakukan dengan sinergitas seperti yang sudah kita bangun bersama semua stakeholder, yaitu baik TNI, PORI, dan masyarakat dalam hal ini adalah Paguyuban yang akan mendukung suksesnya penyelenggaran PON. Jika diperlukan, TNI juga berencana mendatangkan beberapa KRI yang akan digunakan sebagai penginapan terapung. Ini merupakan langkah antisipasi jika fasilitas akomodasi tidak cukup menampung kontingen PON. Angganuriski Subandi, KompasTV, Jayapura, Papua